Baik kita jawab pertanyaan yang bisa kita baca dan saya akan pilih mungkin pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama kadang timbul futur atau rasa jenuh dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu atau dalam mengamalkan ilmu. Bagaimana menghadapinya, bagaimana menghadapi situasi ini. Ini pertanyaan yang bagus dan ini memang realita kita. Bukan hanya anda, kami juga merasakan itu. Rasa seperti itu pasti dirasakan oleh manusia. Turun naik pasang surutnya keimanan. Karena itulah tabiat keimanan itu. Kadang dia naik, kadang dia surut. Nah ketika kita menghadapi kejenuhan dalam menuntut ilmu dan beribadah, ada beberapa triks dan tips. Dan sebenarnya ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dalam menuntut ilmu, kita jenuh misalnya dalam satu cabang ilmu, maka jangan paksakan dahulu. Jenuh membaca Al-Quran, alihkan dengan membaca hadith Nabi SAW. Jenuh dengan membaca ilmu fikih, palingkan dengan membaca tarikh sejarah. Kalau kita jenuh dengan satu ilmu yang terasa berat, maka pindahkan kepada ilmu yang ringan sebagai selingan. Sehingga kembali segar fresh. Dan ketahuilah, siroh Nabawiyah, siroh Sohabah, tarikh Islam, siroh Nabi, siroh Sohabat, perjalanan hidup para sahabat, sejarah Islam. Ini termasuk materi ilmu yang bisa mengembalikan kesegaran dan kebugaran kita. Karena dia tidak butuh hapalan. Kita hanya membaca. Dan dia kisah. Jiwa manusia itu memang suka mendengarkan cerita dan kisah. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran pun salah satu metode da'wah Al-Quran itu dengan bercerita. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan Rasulnya menceritakan kisah-kisah. Ceritakanlah kisah-kisah itu, kata Allah SWT. Jadi, kisah itu selain dia bisa menyegarkan kita kembali, menghilangkan kejeluhan dan kebosanan, kisah juga bisa atau kisah tersebut juga bisa menjadi penghibur dan motivasi serta semangat. Maka, selingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Jangan dipaksakan. Adapun dalam beribadah untuk menghilangkan kejenuhan, jangan kejar jumlah dan banyaknya ibadah tersebut. Tetapi, jaga keistikoman rutinitasnya. Di dalam hadis yang diruaitkan oleh Imam Muslim Rasulullah SAW pernah berpesan, Ya Abdullah, la takun misla fulan. Wahai Abdullah, jangan seperti si fulan. Dulu dia sholat malam, kemudian ditinggalkannya. Tetapi Rasulullah SAW juga menasihati. Para sahabat, beliau mengatakan, Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang continue, istiqomah, walaupun hanya sedikit. Biarlah nggak sanggup 11 rakaat sholat tahajud itu malam itu. Biarlah 1 rakaat atau 3 rakaat. Kalau memang itu kesanggupan kita jaga dulu itu. Kalau itu sudah bisa kita istiqomah, insya Allah semakin mudah bagi kita untuk meningkatkan. Tapi kalau pas semangat langsung dikebut, Malam itu ingin pula satu jus, tidak hafal dibaca pula Al-Quran dalam surat tahajud. Besok malam tak sanggup lagi. Terasa pegal-pegal kaki itu. Mata pun mulai bengkak-bengkak. Ini memaksakan diri. Makanya, kalau beribadah itu, jangan paksakan diri. Lakukan yang mampu, tetapi dijaga. Keistikomahan di atas ibadah tersebut. Jadi caranya, kalau kita bosan beribadah, yang sunnah, ibadah-ibadah yang sunnah, tentunya bosan salah satu, misalnya kita bosan berzikir, maka ada ibadah yang lain. Merasa jenuh untuk berpuasa, gantikan dengan surat tahajud. Jenuh dengan surat tahajud, gantikan dengan membaca Al-Quran, zikir, dan lain sebagainya. Jadi, ada dalam sebuah hadis, saya lupa lafaznya, tetapi dalam hadis tersebut sahih, yang makna hadis tersebut, barang siapa yang futurnya, ketika dia lemahnya itu adalah kepada sunnahku, maka dia selamat. Ketika dia merasa lemah, dia kembali kepada sunnah yang lainnya. Karena ajaran Islam itu banyak. Ketika dia merasa jenuh, dengan satu ibadah, dia gantikan dengan ibadah yang lain. Nah, selingan-selingan seperti inilah, yang mengembalikan kebukaran dan kesegaran semangat dia, menghilangkan kejenuhan rutinitas ibadah tersebut. Allahuakbar. Selamat menikmati.